Intro Baik terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di news.pol dan kembali kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi memberikan komentar di www.inyuustvmobile.com nanti kami hadirkan apa yang menjadi komentar Anda terkait musibah atau bencana di Sinabung saat ini dan untuk menjawab apakah memang dana on call yang dikatakan tadi sebanyak 4 triliun itu berada di PNPB kita sudah tersambung ini Bang Ege dan juga Mas Iwel, Bapak Ibu kita sudah tersambung dengan Direktur Kedaruratan dari PNPB ada Pak Junjunan Tambunan Selamat malam Pak Tambunan Selamat malam Baik semangat sekali rasanya malam hari ini suaranya ya di studio sudah ada Bang Effendi Gazali ada Mas Iwel Sastra ada juga Pak David ada Pak Margo dan ada Ibu Itet ramai sekali di sini kita lagi asik membicarakan masalah Sinabung Pak Selamat malam Pak Margo Selamat malam dan lain-lain baik langsung saja ditanyakan Pak tadi sempat dikatakan ada dana on call nih sebenarnya dan salah satunya adalah ada di BNPB benar begitu ya Pak ya dana on call bukan salah satunya memang hanya ada di BNPB memang hanya ada di BNPB sudah dipakai Pak Tambunan untuk saudara-saudara kita yang dalam kesulitan di sana yang jelas yang pasti kalau ada situasi-situasi bencana konteks darurat untuk menghindari choice apalagi Bupati, Wali Kota, Penur mengatakan bahwa terjadi keterbatasan dalam penanganan termasuk kebutuhan-kebutuhan dasar maka dana on call itu bisa digeser untuk keperluan maksud seperti apa yang sedang terjadi di Sinabung oke berarti sudah dipergunakan begitu Pak ya iya tapi ada kesan bahwa penanganannya ini atau penanggulangan ini terlambat begitu Pak sehingga dari tahun 2010 sampai dengan sekarang 2015 sepertinya kok tidak bergerak cepat begitu untuk penanganan berjana sebagaimana yang dikatakan tadi terlambat sebenarnya tidak terlambat hanya dalam pentahap-pentahapannya itu ada hal yang memang harus dituntaskan lebih dulu untuk penempatan peruntukan dana on call itu untuk tidak keliru jadi sepertinya misalnya Bapak Bupati ataupun Gubernur tidak sendiri melakukan apa yang menjadi kebutuhan mereka tidak sendiri untuk menginventarisasi ataupun menverifikasi untuk apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hubungan dampak bencana oke tidak hanya Pemda tidak hanya BUSB tapi semua instansi ya Pak Tandungan pasti sudah bekerja keras dan dari hari ke hari terus menerus memikirkan saudara-saudara kita di sana tapi boleh gak Pak kita menanyakan ada perkembangan gak Pak dalam tahapan-tahapan dan proses perbaikan ini dari tahun ke tahun maksud saya kadang-kadang kita akan ketemu dengan masalah yang sama bahkan masalah yang lebih hebat lagi tetapi kesan kita melihatnya itu masih lambat juga apakah bisa dikatakan sudah ada proses yang lebih baik atau masih sama seperti sebelumnya Pak Tandungan maaf ya terima kasih Pak yang jelas progres penanganan-penanganan ini tahapannya pasti ada pertama ketika dia konteks darurat dalam rangka evakuasi pertolongan penyelamatan itu sudah selesai untuk kejadian 2013 demikian juga untuk kejadian saat ini yang kejadian pada tanggal 2 sampai saat ini selama 2015 itu juga perkeseran yang sangat berhubungan dengan pertolongan penyelamatan dan evakuasi itu sudah selesai artinya dari zona bahaya itu sudah digeser ke daerah yang dikategorikan aman dari dampak erupsi dalam jarak pendek tapi dalam penanganannya progresnya jelas ada seperti kejadian 2013 penanganan-penanganan yang dalam rangka perbaikan akibat daripada dampak dari gunung api sinabung ini sendiri seperti progres pembuatan pembangunan rumah seperti progres pembuatan jalan seperti progres untuk lahan pertanian seperti progres bagaimana masyarakat itu bisa beraktifitas tidak ditenda lagi ini sementara berjalan Pak Tamunan seperti yang disepakati daerah 2014 kan sudah harus direlokasi itu 2053 itu Pak tapi sampai sekarang kan masih juga hanya 130 dan ditargetkan 370 dalam waktu Desember 2015 dan ini kan sangat dirasakan masih lambat sekali begitu loh Pak Tamunan ya ini yang sesungguhnya dikatakan bahwa untuk progres penanganan ini tidak bisa hanya diterahkan ke pemerintah darah dan tidak bisa juga hanya BNPB harus banyak dukungan dari banyak pihak terutama Kementerian Lembaga rumah siap dananya ada tapi soal ketetapan izin tanah pengelolaan pergeseran fungsi tanah itu ada perhubungan dengan Kementerian lepas lain demikian juga rumah selesai tapi jalan selesai tapi airnya belum ada Pak Tamunan ini ada satu pertanyaan lagi Pak Tamunan dari Bu Itet silahkan Bu Itet Pak Tamunan kalau tidak salah itu ada rehabilitasi konstruksi yang tersangkut dengan infrastruktur sudah terbentuk itu bagaimana progresnya sampai sekarang apa sudah berjalan rehabilitasi konstruksi itu untuk jalan dan sebagainya itu sudah sudah dibahas kalau tidak salah bagaimana menurut Bapak untuk progres pelaksanaan konteks darurat lagi-lagi itu bisa dikatakan sudah berjalan dan berprogres ke depan lebih cepat lebih baik seperti rumah tadi soal untuk menjadi totalitas itu bisa selesai memang tidak bisa hanya mengandalkan dana darurat atau mengandalkan dana on call yang ada di BNPB tapi juga harus mengandalkan yaitu dana rehabilitasi rekonstruksi yang sampai saat ini memang dibahas ya dibahas tapi belum benar-benar sampai saat ini belum bisa digunakan dan belum terkena penanganan hubungan dengan pos dana yang terjadi BNPB terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan sudah memberikan berbagai macam klarifikasi dan juga penjelasan begitu ya terima kasih terima kasih kembali selamat malam Pak Pak Tambunan masih tetap menonton tapi tadi dari kalimat yang saya dengar kan Ibu mengatakan kita memang ring of fires cuma yang belum pernah ada di Indonesia ini ring of actions jadi tindakan-tindakannya juga harus seharusnya seperti ada siklus tertentu kalau tadi kata Pak Tambunan sudah ada sebenarnya Pak Tambunan masih nonton boleh juga marah saya gak apa-apa dia bilang sudah ada rumahnya tapi gak ada airnya Anda bisa bayangin gak perungsi tinggal di rumah yang gak ada airnya saya pernah gitu Mas Effendi saya pernah dulu waktu saya kuliah dulu saya kuliah dulu kan kos ya kos itu kamar mandi luar itu 1 kilo jaraknya itu rumah di 1 kilo jauh banget jadi kebayang sebagai anggota DPN kita selalu membahas artinya nomenklaturnya saja sudah salah badan nasional penanggulangan bukan pencegahan itu harus dari hilir sampai hulu bagaimana secara komprehensif jangan jadi fire engine aja jadi pemadam kebakaran sama dengan menterian sosial saya ketisikan Pak bahwa ini jangan kita menjadi pemadam kebakaran kalau sudah kejadian baru di masa depan ada sebuah badan nasional apapun namanya penanganan bencana pengendalian dan pokoknya badan nasional pencegahan pencegahan bagian dari itu badan nasional penanganan bencana tapi dia nasional sekali dia bergerak dia melakukan koordinasi ke semua pemerintah daerah LSM dan segala macam jadi jelas on call ini kapan dipakai kapan di call apa tidak sama Pak pemikirannya sama saya itu harus ada wajah yang punya authorization yang langsung kepada masalahnya sekarang pikiran kita berdua ini cocok gak dengan Pak Jokowi Dodo mereka kan memerlukan masukan saya kira Pak Jokowi tidak akan harus ke sana karena ini Pak ada badan sard yang kaget vulkanologi dan sebagainya itu sendiri-sendiri mas sardas tapi kalau tadi dengar dari penjelasan Pak Tambunan ya Mas David kayaknya semuanya gak ada masalah itu semua sudah dilakukan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik loh seakan semuanya sudah lancar gitu ya kan tadi sudah disinggung juga kan dari 2053 diakui baru 130 bagaimana ini menyatakan ini sudah berjalan wah ada jalan tapi kan 130 tidak ada airnya tidak ada fasilitas yang lain di sana tidak ada sekolah tidak ada rumah sakit mereka kembali lagi keluar setelah dipindahkan mereka kembali lagi keluar jadi yang harusnya lebih cepat saat ini yang harus dilakukan ini kan terus akan bergerak ada kementerian perhubungan ini kan menterinya berbeda-beda tapi kan presidennya satu ya betul tapi makanya kita perlu satu wadah gak mungkin presiden itu ngursi yang kecil-kecil artinya ada satu wadah yang besar mengkoordinir sinergi atau dia punya kekuatan untuk memberi nasihat kepada presiden dan langsung dan kita bisa kalau wadah ini independen kita bisa CSR-nya masuk ke sana ini semua itu masalah kalau kita tindak lanjuti ini yang disampaikan ibu nanti dibilang nyinyur nih apa yang dilakukan Pak Jokowi salah semua saya ingin mengatakan ada hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik tapi barangkali Pak Jokowi dodo ini entah karena belusukannya pada saat yang gak seperti ini atau orang-orang di sekitarnya yang bilang jawabannya baik-baik semua kan yang begini ini mestinya sampai ke Pak Presiden kan supaya diambil sesuatu yang jauh lebih jelas gitu ya jadi dari 2053 tadi 370 udah ada lahannya yang 1680 tiga sisanya itu masih pohon pinu semua gitu belum ditebang ini kapan gitu lain keliriknya belum ada jadi ini aja kalau dikatakan secepatnya ya kapan gitu kita warga kan gak ada nunggu-nunggu lagi Bu Menteri pun sudah bilang kan buah ini perlu Kepres dari Presiden gitu ya nama juga Kepres dari Presiden ya kenapa sampai sekarang Kepres itu gak muncul masalahnya dimana kalau tentunya kalau menurut saya apa yang dikatakan di Bumintri ini mempunyai maksukan yang bagus buat pemerintahan kita juga ini dan tentunya ini menjadi menjadi bahan juga di BNPB untuk lebih cepat mengkaji itu bahwasannya diperlu kalau saya ada tim tim apa nih Pak? tim percepatan tim yang dibentuk dari Kepres itu bisa dari Kepres itu bisa memang gitu disitulah timbul tusi-tusi masing-masing tusinya kemen makanya saya bilang di bulan Ramadan ini dari semua yang bertanding segala macam agak sering-sering lah bikin SMS seperti itu Pak Presiden cepat keluarkan Kepresnya tapi bisa gak kita meminta Bu Itet ini untuk bisa mendorong agar Kepres itu keluar supaya kawan-kawan ini bisa mendapatkan penangkatan sekarang lagi agak jauh sedikit jauh oleh jarak Bu ya jauh oleh jarak di dekat-dekat di sini silahat ya tentunya kita di DPR kita berdiskusi ya tentu kita membahas keperluan yang mendesak ini selain Kepres tadi ya itu salah satu wadah yang perlu kita bentuk juga arti wadah yang mempunyai legal secara hukum untuk bisa membantu Presiden memberi nasihat kepada Presiden Presiden minta nasihat kepada lembaga ini sudah ada Bu sudah ada namanya Dewan Pertimbangan Presiden pasti dong pasti ada itu bagian itu pasti ada hal-hal ini yang penting karena kami di DPR juga melakukan pengawasan pengawasan itu ketika kita turun para Pemda itu tidak 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 faham mengenai dan tidak respon dengan cepat mengenai mereka bahwa misalnya bayangkan undang-undang saja implementasinya belum tentu sesuai dengan undang-undang apalagi cuma Kepres misalnya itu bisa bisa inilah penyeluhan apa ya memberikan kecerdasan kepada para Pemda SDM SDM belum SDM yang sangat lemah kalau pemerintah pusat langsung memberi saja apa yang mereka minta mereka akan ketergantungan itu artinya bisa kan Bu dari pemerintah pusat langsung memberikan kepada pemerintah terus daerah ketergantungan kepada pusat jangan bu sebuah badan yang memang berfungsi secara nasional hati-hati ini menggunakan istilah pusat sama daerah tapi orang daerah kami diatur tapi kalau badan nasional kita terikat secara nasional tapi baiklah mungkin David aja David apa yang mau dilakukan buat memotong ini kan ini mau gak mau harus ada terobosan karena kalau tadi Ibu bilang jalurnya terlalu panjang ya betul jadi memang kita berharap sekali ini seperti contoh yang sudah ada di Merapi dan juga di tadi yang saya sebutkan BRR Presiden membuntuk satu Kepres seperti yang tadi diusulkan oleh Menteri Sosial dan juga oleh BNPB sebenarnya sudah coba merancang ini saya sudah diundang juga sekali untuk hadir untuk itu supaya ini dengan cepat gitu soal peraturannya bagaimana saya gak mengerti Pak tapi ini butuh gitu ini butuh supaya cepat siapa nanti pemimpinnya minimal level Menko atau kalau tidak Wapres paling tidak supaya kalau diundang semua hadir Pak gitu Pak kalau gak hadir nanti yang dikirim Sosial 4 Sosial 4 Pak kalau di BNPB jadi kalau ada rapat BNPB dirancang untuk ngambil keputusan cepat yang datang masih Sosial 4 Pak berarti keputusannya tingkat 4 jadi masih seperti itu jadi belum ada lapat ke atas kalau menurut saya tidak hanya badan kalau perlu kementerian karena kita ring on fire ini luar biasa itu tadi Bu kementeriannya susah untuk disatukan bukan satu kementerian satu kementerian saja ada BMK dan berbagai-bagai itu sendiri-sendiri kementerian apa seharusnya Bu kementerian bencana sebenarnya kepala badan itu kan dibawa langsung presiden dan selevel menteri dia bilang iya selevel menteri jadi sebenarnya presiden bisa memerintahkan kepala badan ini apapun Pak kepala badan ini mengucapkannya dengan baik loh karena dia dari kementerian lain bulan ramadhan BNPB itu kan senyum memang iya itu langsung dibawa presiden dan selevel menteri maksudnya dia sebetulnya punya kewenangan yang luar biasa kemenangan menteri itu kemampuan secara fungsional melaporkan dengan cepat memang sekarang fungsinya hanya supervisi atau koordinator nah sekarang masalahnya paham gak para koordinator itu bedanya koordinator dengan manajerian koordinator kan kolektif bekerja bersama tau-tau dia seperti manajer aja satu-satu sehingga jalan sendiri-sendiri jadi apa Bu yang bisa dilakukan supaya kepresnya cepat keluar nih Bu ya kita dorong kita dorong semuanya ya artinya berapa lama dorongan ya Bu ini agak masalah ini masalah ini kan DPR bilang akan kita dorong kepresnya yang saya dengar terakhir mereka dorong dana aspirasi beda itu yang lebih terkenal tapi maksud saya Bu Iten ya ini harus digelurakan oleh begitu banyak anggota DPR sehingga dia menjadi sesuatu yang mas kalau Presiden Jokowi kan semangatnya kerja-kerja seharusnya kerja itu juga harus di dorong kepres nah kenapa kepresnya malah gak cepat gitu kalau begitu diganti sedikit kerja dorong kerja tapi sebenarnya apa sih kira-kira apa ya menjadi penghambat bahwa kepres ini lama gitu keluarnya atau mungkin belum sempat terbayang atau belum dirancang begitu kepresnya dari Kemensor sendiri kapan usulannya kapan usulannya ayo saya pun nantang loh ini sudah mulai kalau kami ini kan sudah memberikan kajian dan kami sudah diajak rapat oleh oleh Kepala Badan memang ada hal-hal tersebut itu kita minimal ada tim dulu tim percepatan penanganan inilah ya tapi kepres juga biar tadi saya bilang tusinya masing-masing itu jelas jadi misalkan tolong Ibu Menteri padahal saat kesana mungkin melihat belum ada apa lahan yang dianukan tidak usah telpon berarti ini sudah tanggung jawabnya Menteri Lingkungan Hidup misalkan ternyata ada pendidikan SD SD yang ingin dibangun ini tuh otomatis pendidikan masuk jadi semua kementerian David udah gak sama kita sendiri Pak ini sudah berharap rakyat disana itu kalau kita direlokasi cobalah dengan aturan transmigrasi saja Pak transmigrasi itu disediakan 2 hektare per KK kemudian jaduknya 3,5 juta per KK per bulan selama 2 tahun itu aja dilakukan tapi ini juga belum masuk ke situ Pak jadi masing-masing menganggap ini dasar ya saya belum lagi kepikiran data yang kita punya kan menunjukkan tidak sedikit yang punya anak masih mahasiswa dan itu tidak bisa dibantu oleh negara karena dia kuliah di swasta padahal orang tuanya harus membayar setiap bulan karena itu dia masuk ke zona merah siapa yang bisa mikirkan di undang-undang nomor 48 apa yang harus dibutuhkan pendidikan itu tidak masuk disini hanya pelayanan kesehatan ini ada pendidikan gak masuk undang-undang ini harus diberkati keemahannya banyak gitu loh terima kasih Bu Ted untuk mengingatkan teman-teman DPR pendidikan gak masuk tapi mestinya yang masuk itu hasil belusukan maksud saya orang-orang di bawah yang belusukan baik presidennya kan gak setiap saat bisa belusukan yang bawah yang belusukan ngasih tau ke Pak Presidennya Pak itu pendidikan gak masuk akibatnya Pak 900 lebih keluarga itu terpaksa masuk ke zona merah karena anak-anaknya perlu kuliah nah itu kan drill masukkan itu mudah-mudahan hasil belusukannya benar loh ini Bu ya betul kembali pada respon dari Pemda karena mereka yang ada di lapangan persisalnya pendataan kita itu lemah sekali pendataan penduduk kita sangat lemah misalnya lah misalnya lah Pemda punya data dia sampaikan ke siapa Bu disampaikan kepada siapa biasanya kepada BPS loh lama ini lagi bencana loh jadi berarti ini betul tapi kan itu inisiatif respon politik terbuka jemen penanggulan bencana ini sangat ini sekali ya masih berbeda-beda dan jalannya sangat panjang sekali begitu sebenarnya tidak Pak kalau sudah ada Pemda itu ascendant komandernya jalan dan itu sudah punya data itu bisa langsung Pak Pak Pemda disana akan pilkada apa enggak pilkada Pak Desember oh pilkada pilkada berarti masih masih ini dong masih belum ketahuan oh iya dong maksud saya mestinya sih gak berkasa dan kemudian perlu semangat ini barangkali udah gak putus asa atau gimana ya dan Bupatinnya juga baru 6 bulan Pak karena dia tadinya wakil sementara Bupatinnya kan Lengser Pak jadi kondisi itu dari sisi lainnya tapi kalau secara sistem mau ganti Bupati mau apa-apa kalau kan tetap jalan jadi sistem kita keseluruhan harus diperbaiki dari hulur sampai hilir ya tapi ini berarti Mas David bagaimana bukan saudara-saudara kita disenabung masih dari pengungsian ini situasi sekarang yang terakhir seperti apa Mas David dan apa nih yang sangat dibutuhkan sekali gitu kalau di pengungsian itu sebenarnya standar lah ya 9 kebutuhan bahan pokok harus tersedia apalagi menurut Mbak Rono kondisi seperti ini 3 bulan jadi harus diprediksi apalagi dalam masa Ramadan seperti ini jangan sampai mereka ya kekurangan pada saat buka sama sahur segala macam harus tersedia dinas sosial dinas sosial menyediakan buka sahur itu udah pasti karena itu merupakan kebutuhan dasar yang menjadi tusik kita buka dan sahur dan tentunya ini selain kebutuhan-kebutuhan lain di pengungsian ini kalau mau ditarik ya ujungnya saya punya 2 hal Iwel Bu Ite Pak Margo dan Pak David Rizka terutama Rizka Indah yang pertama itu coba Anda bayangkan kalau misalnya ada pejabat atau orang sangat penting yang tinggal di sana lebih cepat gak gerakan ini atau karena ini rakyat biasa aja makanya begini-gini aja enggak pertanyaan saya loh saya boleh bertanya-tanya dan berpikir kalau ada orang sangat penting orang berpengaruh di situ lebih cepat gak gerakan ini kalau saya boleh menjawab ya pasti akan lebih cepat yang kedua sangat pentingnya empati kita gak bisa bicara-bicara begini di sini mohon maaf loh saya melihat tadi dari tadi wajah-wajah teman-teman yang hadir di sini gak tertawa lepas seperti biasa karena ini bukan suasana yang bisa ditertawakan tapi cobalah berpikir seandainya saudara Anda yang ada di situ dan di sisi nabung ini agak beda dengan di seluruh dunia Pak jadi selain menangani darurat dia paralel menangani rekon tadi Pak rekondisi dan rehabilitasi kalau selama ini kan darurat baru rekon turun gitu melanjutkan tapi ini gak ini terjadi ini harus jalan terus itu artinya dua-duanya sama-sama jalan itu harus manajemen tadi jadi siapapun yang ada di sana adalah saudara kita yang penting kita harus action action, action, action harus segera action tidak hanya kerja, kerja, kerja action, action itulah yang kerja, kerja sama jadi yang dibilang tadi darurat itu ada tiga siaga darurat tanggap darurat sendiri dan transisi darurat ini berjalan ini berjalan empat sebetulnya kalau mau jujur malam ini empat akhirnya itu ada manajemennya darurat oke berarti intinya malam hari ini tetap harus mendorong begitu ya munculnya kepres supaya ini ada wadah begitu yang nanti akan membantu untuk bergerak cepat terkait dengan penanganan atau penanggulangan bencana di Gunung Sinabung Newsdoktor masih akan kembali pemirsa dengan topik yang berbeda untuk malam hari ini saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini Ibu Ited Pak David dan juga Pak Margo terima kasih semoga cepat selesai dan juga cepat tertangani untuk para pengungsi yang ada di sana pemirsa kita akan kembali di news.pol sesaat lagi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami selamat menikmati